Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Bagai Setiawan dengan NIMI 0720011 akan menjelaskan mengenai pemanfaatan energi terbarukan cahaya matahari dengan lampu otomatis yang merupakan produk proyek kreatif satu saya yang telah saya buat Latar belakang dari pembuatan alat tersebut adalah energi fosil yang selama ini kita gunakan diperkirakan akan habis sekitar 70 tahun yang akan datang Selain itu, pada Pulau Jawa dan Bali sendiri pemasokan kebutuhan listrik masih tergantung pada PLTO, uap yang berasal dari tenaga batibara Perlu diketahui, konsumsi energi listrik rumah konfesional dengan penggunaan rata-rata lampu 11% dari seluruh penggunaan total listrik menjadi salah satu latar belakang dari pembuatan alat-alat ini Cara kerja dari alat ini adalah panel surya ini menangkap cahaya matahari yang kemudian menjadi energi listrik sehingga dapat disimpan melalui baterai charger Di sini saya menggunakan modul TP4056 di mana modul ini akan mengatur pemanfaatan energi listrik sehingga dapat masuk pada baterai Selain itu, pada alat ini juga menggunakan transistor 9012 yang menjadi sakal otomatis Apabila cahaya matahari ada, maka secara otomatis lampu tidak akan menyala Kemudian sebaliknya, jika cahaya matahari tidak ada, secara otomatis transistor ini akan membuat lampu menyala Kelebihan dari alat yang telah saya buat adalah 1. Biaya terjangkau 2. Ramah lingkungan 3. Mudah dalam penggunaan 4. Hemat energi 5. Bentuk yang sederhana Kekurangan dari alat ini antara lain 1. Hanya dapat digunakan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari 2. Memerlukan waktu yang lama dalam pengisian daya baterai akibat dari keefektivitasan panel surya yang masih rendah Cara kerja dari alat cahaya mengenai lampu otomatis Di sini panel surya akan menangkap cahaya matahari Kemudian apabila tidak menangkap cahaya matahari maka lampu otomatis akan menyala Nah, ketika cahaya matahari tertangkap oleh panel surya secara otomatis lampu akan mati Di sini modul charger juga bersamaan mengecas baterai yang telah terpasang Mungkin sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih